Saya pernah cerita ke seluruh Gubernur, waktu saya ke EPEC di Beijing, malam makan malam, bareng-bareng dengan Presiden Xi Jinping, saya jejer. Memang sebelum berangkat saya minta jejer, pokoknya Indonesia nggak mau kalau tidak berdampingan dengan negara-negara besar, saya nggak mau. Sehingga di sana benar, kita memang harus seperti itu. Saya, meskipun kurus, tapi pede. Saya minta, memang saya minta, putusan khusus minta ke sana. Dan benar, di sini ada Putin, di sini Tuan Rumah, Presiden Xi Jinping, di sini Presiden Jokowi, di sini Presiden Obama. Empat ini terus, kemana-mana saya. Nggak mau saya. Benar nggak mau. Ini bukan masalah Jokowi-nya, Bapak-Ibu harus ngerti. Ini simbol negara. Kita ini negara besar. Jangan mau ditaruh di belakang. Nggak mau. Nggak mau saya. Ini bukan masalah orangnya. Ini simbol. Di konferensinya, dimakan malamnya. Nggak. Kalau nggak, nggak diberi, nggak usah datang. Sini juga banyak kerjaan. Datang hanya disingkir-singkirkan, ngapain. Ini saya tanya ke Presiden Xi Jinping. Kenapa Tiongkok? Saya ingin bisa meloncat seperti itu. Berikan. Ya, tapi jangan banyak-banyak Presiden Xi. Tiga saja. Beri apa? Yang menyampaikan. Satu, partai yang bersatu. Mbak Es, ini berat. Ya, dia menyampaikan. Partai yang bersatu. Terus yang kedua. Yang kedua, harus punya visi besar, punya gagasan besar. 50 tahun, 100 tahun. Harus punya. Harus punya. Gitu. Yang ketiga, infrastruktur bangun secepat-cepatnya. Jangan mikir dari mana duitnya. Dia menyampaikan itu. Karena dengan itu, ekonomi pertumbuhan ekonomi cepat. Yang sulit hanya yang tadi ini. Yang dua kita, saya yakin yang dua ini kita bisa melakukan. Desebab itu, kenapa infrastruktur terus kita kejar? Pelabuhan, kita akan bangun 24 pelabuhan. Selalu orang bertanya ke saya, dari mana duitnya sudah lah. Saya punya. Pokoknya dimulai. Nanti terakhir saya beritahu dari mana. Terus. Pak Menteri jangan dibocorkan. Enggak, nanti kalau dibocorkan nanti Menteri-Menteri langsung ngajukan anggaran semuanya. Adalah saya mau konsentrasi ke yang mau kita tuju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.